Aku sampai sekarang masih bingung, masih mikir juga. Aku lihatin lagi. Masa sih bukan Mas Dodi? Apa Mas Dodi? Pak Dodi itu bukan. Masa aku pikir Pak Dodi? Aduh, udah ada ini kekluan. Ya kayak agak beda ya. Aku sedang ngerti kayak agak beda. Cuman, tapi itu mamahnya. Itu maka mamahnya ya. Aku sampai sekarang masih bingung, masih mikir juga. Aku lihatin lagi. Masa sih bukan Mas Dodi? Apa Mas Dodi? Pak Dodi itu bukan. Masa aku pikir Pak Dodi? Aduh, udah ada ini kekeluarga belum sih? Masih kayak apa, mencari tahu gitu itu. Enggak lah, aku kan gak kenal dan gak pernah ketemu sama keluarganya sana. Justru aku pengen tahu keluarga mamahnya itu mana sih? Tapi selama aku kayak nasi hidup juga gak dikenalin juga. Enggak, enggak. Enggak pernah sama sekali. Ya dari pihak mamah ya. Katanya kan menado, aku penasaran. Kan sama sama aku menado. Memang tadi siang Sintia sepupunya Panesia itu memposting foto itu. Menjelaskan bahwa foto itu adalah orang tuanya dari Sintia. Nah itu apalagi. Sudah makin bingung. Bingung apa juga? Enggak tahu gimana dong? Ayo loh. Tapi Pai sendiri emang tidak menegaskan ya? Itu memang banyak Sintia. Bapak banyak Sintia. Oh iya Sintia mah sering bu. Kan di Cilandak. Berarti tahu dong. Pergi mulu sama dia. Oh pergi-pergi. Udah kayak apa ya. Ya kerennya sepupunya kan. Tapi. Apa yang nonton mbak? Sekupu ya. Sekupu dari papanya Dodi ya? Eh Pak Dodi ya? Dekatnya saudara sepupu-pupu. Kupunya mbak Dodi ya? Sudah naik berat. Enggak tahu. Kok kayak bingung. Enggak ngerti gue. Ya gue bingung. Gue bingung lah. Enggak tahu. Itu bukan Pak Dodi. Sintia bukan lagi Pak Dodi. Itu fotonya siapa. Kirain Pak Dodi. Itu fotonya papamamai Sintia. Enggak tahu. Tapi waktu Faye sendiri enggak cerita ini. Enggak cerita. Enggak cerita. Adufail nyinggalin. Ini banget sih. Teka-teki jadinya. Adufail nyinggalin gue kayak puzzle ya. Tapi menyayangkan kenapa baru terkuat gitu ya. Aduh gila. Pemain sinetron. Kok nasibnya jadi sinetron? Pemain sinetron. Iya loh. Waktu mamanya meninggal. Karena melahirkan. Itu dia masih kecil. Dan di ambulance itu. Gue megangin mamanya. Nangis banget. Sampai dia selalu ngedengerin. Apa selalu trauma. Kalau ngedengerin bunyi ambulans. Itu yang dia cerita. Tapi mungkin cerita enggak sih. Kedekatan Vanessa dengan mayang adiknya. Adik kandungnya itu seperti apa? Enggak deket. Dia bilang enggak terlalu deket. Kemudian bedanya jauh. Enggak terlalu deket. Terus dia juga sibuk banget. Harus kerja. Dari kecil. Terima kasih telah menonton.